Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait penangkapan terhadap DPO yang telah menghilangkan nyawa dua korbannya atas nama Chandra Purnama dan Adi Pradana. Ketiga DPO tersebut adalah dua orang pria dan satu orang wanita yang berhasil diamankan di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Konferensi pers dilaksanakan di lobi samping gedung di Treskrim Umpolda Metro Jaya, Jakarta. Tiga orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang adalah Karsini alias Tini dan suaminya Rodi, serta Supriyanto alias Alpat. Karsini yang merupakan mantan asisten rumah tangga istri pupung Aulia Kesuma. Sedangkan Supriyanto alias Alpat selama ini sudah dianggap sebagai anak angkat oleh Rodi dan Karsini. Dirkrim Umpolda Metro Jaya, Kombes Pol Suyudi Arioseto mengatakan tiga orang tersangka tersebut ikut merencanakan dan membantu proses pembunuhan, serta terlibat atas pembakaran terhadap korban Chandra dan Dana. Karsis pembunuhan yang dilepah pulus. Mereka mempati menanyakan terus dan sore ini kami jawab, kami jawab. Jadi memang betul ya, memang dalam kegiatan pembunuhan dilepah pulus yang dimulai dari Kalipata kemudian dilepah pulus ya, kemudian barang putih dibawa ke Sukabumi ya, dibakar di sana mayatnya. Dan ternyata ada tiga DPU yang kita cari. Dan nanti peran-perannya akan disilakan sama di Residenpung ya. Tiga orang ini, yang pertama adalah si Rodi ya. Rodi ya, mana Rodi? Ini Rodi, ini kemudian istrinya ini, ini Tini ya, kemudian si Subrianto. Kemudian tim tetap melakukan upaya-upaya pendalaman dan penyelidikan. Dan akhirnya pada hari Sabtu kemarin, tim berhasil menangkap ketiga pelaku di suatu perkebunan kopi di daerah Opu, Sumatera Selatan. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.